dan jangan salah paham itu kalau kamu melihat lembaga bisabililah, itu jangan kamu lihat kaya miskin saya tidak pernah terus alasan soal keidim saya keidim saya suka, tak jatuh tidak pernah saya begitu keidim suka urusannya keidim urusanku itu keidim itu waliullah, ulama urusanku kalau ketemu ya aku itu apa yang bisa apa yang bisa aku berikan misalnya bunga-bunga ya petekkan bunga-bunga ya ada uang tapi emang-emang petekkan bunga ya serat tadi memperlakukan keidim jadi jim padahal demyati itu tidak pakai jim pakai jim dimjati nanti salah jadi jangan salah paham begitu misalnya ada kiai orang soleh di kampungmu ini mau sotakoh ya sotakoh kan tapi kaya oh tidak apa-apa lembaga bisabililah itu memang harus dibuat kaya asalkan jangan cari kiai yang matril kerjanya bisnis santrinya saja disuruh beli ini kiai yang bikin misalnya bikin baju muslim yang beli santrinya yang enggak fair itu jualan sarung yang beli kawi misalnya aku jualan sarung kawi tak suruh beli yang mesti gila tau kawi ratu kuan kuatirnya tak santai itu enggak fair jadi jangan salah paham yang butuh itu yang memberi bukan yang diberi itu kepada siapapun kita memberi entah kepada ulama entah kepada orang miskin jangan pernah berpikir bahwa yang butuh itu yang diberi jangan itu loh sadarlah bahwa yang butuh itu yang memberi bukan yang diberi kalau yang diberi enggak kamu beri itu dikasih kok sama Allah tapi kalau kalau kamu tidak memberi ya kamu yang rugi seandainya kamu seharusnya memberi tapi kamu tidak memberi jadi jangan pernah menuntut terima kasih kalau kita habis memberi kalau bisa itu kalau kita memberi dan diterima itu kita terima kasih telah berkenan menerima pemberian saya itu loh karena yang untung yang butuh itu kan yang memberi jangan salah paham salah paham karena aku khawatir ya ini ini kan zaman ini kan masa pemerintahnya sering ngasih bantuan macam-macam dan rakyat itu sukanya keridolumeng astor itu bahaya itu kalau Santi sukanya keridolumeng astor ya diberi itu enggak apa-apa kalau diberi harus diterima tapi kalau mentalnya itu hanya menunggu diberi dan tidak ingin menjadi pemberi ya usah cekih ciloko ini bahaya ini lah Indonesia kan usah-maksam